Ya pemirsa kita beralih ke informasi lain, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, jalani vaksinasi meningitis dan influenza. Sementara di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, calon jemaah haji mengikuti bimbingan manasik haji di pendopo rumah Dinas Bupati Blora. Sebanyak 636 calon jemaah haji Kabupaten Blora mengikuti rangkaian bimbingan manasik haji di pendopo rumah Dinas Bupati Blora. Sedianya mereka berangkat ke Tanah Suci pada 3 Juni 2024. Calon jemaah haji Blora terbagi 3 kloter, yakni kloter 84 ada 171 orang, 352 orang tergabung pada kloter 85, dan kloter 86 terdapat 113 orang. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, calon jemaah haji ikuti vaksinasi meningitis dan influenza sebagai syarat wajib sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak rawan terjangkit penyakit menular, termasuk penyakit akibat perubahan cuaca dan iklim di Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!